Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulau. Pada video kali ini, kami akan membahas review singkat mengenai mobil Toyota Avanza masih 1500cc yang dibagi manual warna putih model 2023. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Avanza. Nah, sebelumnya bagian yang tarik dengan jenit ini, silahkan bisa mengumpulkan Mas Zoiz, beli adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Untuk mobil Toyota Avanza yang dibagi manual ini memiliki fitur yang sudah cukup lengkap. Lampu utama yang sudah LED, kemudian dilengkapi dengan fog lamp, lalu untuk spionnya juga sudah dilengkapi dengan fitur elektrik. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan talang air, kemudian untuk velgnya juga sudah menggunakan velg metal dual tone. Velgnya ini memiliki beberapa 16 inci, sehingga tampilannya lebih sporty, kemudian untuk tampilan belakangnya juga elegan. Nah, untuk bagian atas, disini antenanya sudah menggunakan antena metal sub-pin, kemudian fitur keselamatan juga lengkap. Disini untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur, serta ada dua buah di deksesor parkir di bagian belakang. Untuk masalah warna sendiri, warna putih ini bisa dibilang merupakan warna favorit. Nah, untuk kapasitas penumpangnya, mobil ini memiliki kapasitas tujuh penumpang, dengan rincian dua di bagian depan, tiga di bagian tengah, dan dua di bagian belakang. Untuk bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan aset double flower. Mobil ini memiliki ruang kabin yang sangat lega, kita hanya pada bagian baris kedua, baris ketikanya juga longgar, baik lightroom maupun headroom. Untuk fiturnya yang ada di bagian interiornya juga lengkap, disini dilengkapi dengan dua buah slot USB, jadi bisa digunakan untuk charger, cocok untuk perjalanan jarak jauh. Nano tabelan dashboardnya juga mewah, disini dikombinasi oleh warna hitam. Untuk fiturnya juga lengkap, head unitnya disini menggunakan head unit model double-touch screen, kemudian aset juga aset digital, serta sudah menggunakan tombol start-stop engine. Untuk bagian setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan fitur audio setiring, kemudian kalau untuk transmisinya menggunakan transmisi manual, dengan lima percepatan dan satu mundur. Untuk torturingnya sendiri disini menggunakan material bahan plastik, kombinasi warna hitam dengan warna coklat. Demikian juga untuk bagian dashboardnya, disini untuk bagian dashboardnya juga dilengkapi dengan cup holder. Dan untuk joknya sendiri disini menggunakan jok, kombinasi warna hitam dengan warna coklat, untuk materialnya menggunakan material bahan pabrik. Serta untuk pengaturan joknya juga dilengkapi dengan head accesster atau pengaturan ketinggian jok. Untuk masalah mesin, mobil Toyota Avanza yang dibagi ini menggunakan mesin dengan kode 2 nrpe, mesin ini berkapasitas 1500cc. Untuk tenaga yang dihasilkan, max powernya mampu mencapai di angka 106 PS, serta torsinya mampu mencapai di angka 14 km. Nah demikian, lagi singkat mengenai mobil Toyota Avanza masih di beli warna PCC yang diperkai manual warna putih model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini setelah berencana untuk membeli mobil Toyota Avanza. Untuk keteputan pertanyaan seputar mobil Toyota Avanza, silahkan bisa menghubungi Mas Zoiz. Dia adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya toakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekenya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua. Terima kasih banyak setelah bermanfaatnya, semoga termanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!